Ambar Prabowo sangat terpukul dalam kecelakaan maut di tol Cipali, km 74. Kecelakaan as itu telah merenggut nyawa ayah mertuanya Akmaludin dan anaknya Adzkiya Ataya yang baru berusia 8 bulan. Tak hanya itu, istri dan ibu mertuanya juga turut menjadi korban yang kini masih menjalani perawatan medis. Ambar Prabowo menuturkan malam sebelum kejadian, ia masih sempat bercanda dengan buah hatinya itu melalui sambungan telepon. Tak disankah hal itu akan menjadi komunikasi terakhirnya dengan Askiya. Nah ikut lagi kerja malam, tempat jam 3 itu masih WA, katanya 100 km lagi sampai. Tapi setelah itu sudah tidak lulus kontek, ternyata seperti ini. Itu malam, semalam sudah tidak tergantung. Itu tidak kecil, seperti 2 bulan. Rabu sore jenasa Askiya Ataya dan kakeknya Akmaludin dimakamkan di Pemakaman Umum Bambu Apus, Jakarta Timur. Keduanya dimakamkan bersebelahan. Semasa hidupnya Akmaludin, 50 tahun yang berprofesi selaku pengemudi ambulans, dikenal aktif di lingkungan tempat tinggalnya di RW3 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur. Sementara 2 jenasa korban tewas lainnya atas nama Purwanto, 62 tahun, rencananya akan dimakamkan di Depok. Sedangkan korban Kasmini akan dibawa ke kampung halamannya di Purwada di Jawa Tengah. Sementara itu, 8 korban yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan maut di Tolcipali hingga Rabu masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak, Purwakarta. Mereka rata-rata mengalami luka di kepala dan badan akibat benturan mobil yang terguling dan terbalik. Diketahui seluruh korban luka maupun tewas adalah rombongan satu keluarga. Mereka berangkat dari Purwada di Jawa Tengah menuju Jakarta, usai menggelar hajatan di kampung dan sempat menikmati masa liburan di Jogjakarta. Salah satu korban mengaku sempat mendengar suara ban pecah sebelum mobil menabrak truk dan terbalik. Pas saya di situ, saya bannya itu tanpa meledak itu. Pas saya meledak, kabrakan di situ. Sudah, saya nggak tahu lagi. Sebelumnya nggak di cek dulu kondisi ban? Sudah tahu, tapi nggak di iniin. Tahu-tahu saya, di cek lagi. Atas kecelakaan maut ini, Henry Avrizal, Kepala Cabang Jasara Harja Jawa Barat menyebut, santunan 50 juta rupiah akan diserahkan kepada korban meninggal dunia dan menjamin maksimal biaya perawatan 20 juta rupiah untuk korban yang ada di Rumah Sakit Abdul Razak, Purwakarta, sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalanan. Sebelumnya, minibus yang dikemudikan oleh Akmaludin mengalami kecelakaan di Tol Cipali, kilometer 74-600, arah Cirebon menuju Jakarta, Desa Cikopo, kecamatan Bungur Sari, Purwakarta pada Rabu pagi. Kendaraan berisi 12 orang ini diduga mengalami pecah ban belakang, lalu oleng, menabrak sebuah truk, dan terbalik. Empat orang meninggal dunia dan delapan luka-luka, sementara kendaraan truk langsung kabur. Kasus kecelakaan maut ini masih ditangani unit laka lantas Pores Purwakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia